Peninggalan sejarah berupa batu yang bertuliskan huruf Araf yang berada di makam umum di Dusun Bandar Alim, Desa Demangan, Kecamatan Tanjung Anom, Kaupfaten Nganjuk. Kondisinya tertutup Ubin Kijing Makam sehingga peninggalan sejarah ini tidak terlihat. Tidak jauh dari lokasi ini juga ditemukan prasasti masa Dharma Wangsa Tengah saat ini prasasti yang ditemukan telah disimpan di Museum Trawulan Mojokerto. Sukadi salah satu pemberhati cagar budaya di Nganjuk menyayangkan cagar budaya yang tidak terawat dengan baik. Seharusnya Dinas Parwisata melakukan upaya penyelamatan karena ini merupakan cagar budaya. Pihaknya belum bisa menjelaskan batu tersebut sebagai tanda masa kerajaan apalagi saat ini kondisinya di dalam Ubin Makam sehingga perlu dibongkar. Meskipun belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Nah disini sebenarnya juga sudah pernah dicatat oleh TACB maupun BPCB bahkan dari Dinas Parwisata pada waktu itu juga sudah pernah mendatangi disini. Dan ini sudah dinyatakan sebagai prasasti. Tapi sampai sekarang ini belum pernah dibaca sehingga belum tidak diketahui isi dari tulisan-tulisan di dalam prasasti ini. Terus kemudian dulunya posisinya tidak seperti ini. Ini kan ditutup dengan jubin ya. Jubin ini namanya juga baru. Jubin Makam. Selain ditemukan batu yang bertuliskan huruf Araf, di lokasi yang sama juga ditemukan lumpang batu yang diduga juga peninggalan sejarah. Warga menganggap itu merupakan batu nisan dari Syah Abdul Ghani, penyebar agama Islam di desanya. Sehingga oleh warga ditutup agar tidak rusak. Terus kenapa Pak Pak ditutup dengan jubin? Sendiri kurang tahu Pak. Mungkin itu prasasti ditutup, mungkin perkiraannya orang-orang itu kan mungkin itu sebagai batu nisannya Mbak Abdul Ghani itu mungkin gitu Pak. Mungkin itu gitu. Warga masyarakat ini sebelumnya tahu Pak kalau batu itu sebenarnya adalah prasasti peninggalan zaman UNO Pak? Belum tahu Pak. Belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Upaya dari desa sendiri Pak sebenarnya untuk menyelamatkan peninggalan sejarah itu bagaimana Pak? Ya kalau dari desa sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin Pak. Tapi untuk itu kurang tahu mungkin perangkatnya Pak. Saya sendiri penduduk asli bandara ini ya kurang tahu masalah itu Pak. Masalah batu nisan itu belum tahu kalau itu batu nisan peninggalan atau prasasti itu belum. Ia juga menyarankan apabila ingin menyelamatkan cagar budaya bisa berkoordinasi dengan pihak desa. Ahmad Sarwani, JTV, Nganjuk.